Ketika mendesain warung, penting bagi Anda untuk mengukur setiap sisi dari ruangan dengan tepat supaya pembeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turut serta dalam event atau kegiatan sosial. Ketika ada event sederhana seperti jalan sehat, senam pagi, atau bahkan memberikan bantuan, sumbangan, donasi, kita bisa membuat toko kita lebih dikenal oleh masyarakat. Makanya, jangan pernah menutup mata untuk event sederhana yang diadakan di desa kota sekitar. Berusahalah untuk memberikan sumbang sih sebaik mungkin untuk membawa citra nama toko yang baik. Kadang ada saja pembeli yang cerewet dan rewel, misalkan saja tentang harga jual yang menurut mereka kemahalan dan lebih mahal dari warung sebelah. Banyak pedagang toko sembako yang menikapi hal demikian dengan nada kesal dan tidak suka. Berikan pengertian dengan baik, Anda bisa menjelaskan jika kualitas barang yang Anda jual memang lebih unggul atau memiliki kelebihan yang lain. Namun jika ternyata kualitas sama namun menurut mereka harganya kemahalan, maka coba cek ulang apakah benar apa yang mereka katakan. Dan berterima kasihlah kepada pembeli yang demikian dan katakan akan menanyakan kepada grosir di tempat kita berbelanja untuk menurunkan harga jualnya sehingga kita bisa menjual kembali dengan harga yang lebih murah. Ketika mendesain warung, penting bagi Anda untuk mengukur setiap sisi dari ruangan dengan tepat supaya pembeli dapat bergerak dengan leluasa. Jangan sampai Anda salah hitung dan membuat pembeli kesusahan bergerak di warung sehingga mereka akan ragu-ragu untuk datang kembali. Barang yang terlalu menumpuk di sisi jalan juga mungkin akan membuat pembeli tak sengaja menyinggol dan menjatuhkannya. Menghitung luas ruangan akan memberikan kenyamanan bagi pengunjung sekaligus keselamatan bagi barang Anda. Apa hal ini perlu? Secara logika, konsumen atau pembeli pasti memilih barang yang sama namun dengan harga yang lebih murah. Hal inilah yang akan membuat toko kelontong Anda menjadi ramai. Untuk perbedaan harganya sebenarnya tak harus banyak, dengan selisih 500 rupiah hingga 1.000 rupiah saja sebenarnya sudah menarik minat pembeli. Strategi promosi yang bisa Anda lakukan adalah dengan menyediakan fasilitas antarpesanan. Di zaman yang mulai maju seperti sekarang ini, orang-orang cenderung malas melakukan sesuatu. Mereka akan memilih cara yang instan untuk melakukan sesuatu, salah satunya berbelanja. Dengan adanya kemudahan membeli di marketplace, biasanya warung dan toko sembako biasa akan tersingkirkan. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, Anda bisa menciptakan cara Anda sendiri untuk memperoleh pelanggan. Misalnya, Anda menyediakan layanan antarpesanan untuk jumlah belanja tertentu kepada pelanggan. Tentu hal ini bisa meningkatkan penjualan dengan mengantar langsung barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Atau Anda juga menentukan tarif tertentu untuk mengantar barang-barang yang hendak dibeli konsumen. Nah, berikut di atas merupakan cara ampuh memasarkan toko sembako agar laku keras yang bisa Anda coba terapkan ke toko Anda. Tentunya cara tersebut tidak akan terwujud tanpa konsistensi dan keberlanjutan. Jadi, jika satu cara gagal, Anda bisa mencoba cara-cara lainnya. Selamat mencoba! Satu hal bisa membuat konsumen selalu... Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan, Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis, dan Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan.